Pimpinan Komisi Tiga dan seluruh anggota Komisi Tiga yang sangat saya hormati, Pak Padil dan seluruh jajaran kabar-kabar yang hadir, mewakili Kapolri dalam rakyat RDP Kitab siang hari ini. Tadi sudah dijelaskan, Dapat kita kali ini ingin mendalami, saya menyebutnya pesta demokrasi. Saya ingin memberi penekanan pada kata pesta agar tidak menakutkan pesta demokrasi kita atau pemilu kita ini. Karena satu bulan terakhir ini rasa-rasanya sangat menakutkan. Kata-kata yang muncul di masyarakat sedemikian rupa. Pesta tapi mengerikan. Pesta mengerikan. Saya ingin mengajak kita semua masyarakat Indonesia, pesta demokrasi ini siklus lima tahunan. Pesta kita secara nasional yang terus berlangsung dari satu pesta ke pesta berikutnya. Nah, karena itu saya berharap rapat RDP Kitab hari ini justru menggambarkan pesta itu dalam konteks kegembiraan. Karena kita ingin menyambut pesta siklus lima tahunan ini. Berdasarkan pemikiran seperti itu, dan ini adalah kewajiban konstisional kita semua, maka beberapa cacatan saya sebagai berikut. Untuk memberikan masukan, tukar tambah informasi, dan tujuan yang terbaik adalah kegembiraan. Siapakah yang berpesta demokrasi ini? Saya kira tadi sudah dipaparkan dengan sangat menarik, tempat pestanya di 38 provinsi yang kalau dibagi habis itu ada di sekitar 800 ribu TPS. Siapakah yang berpesta? 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Berarti 24 partai. Siapa yang harus pesta? Mereka yang akan dipilih. Siapa yang akan diundang dalam pesta? Adalah pemilih. Dan untuk menjalankan itu, ada panitianya. Baik panitia yang kita sebut KPU, Bawaslu, dan seluruhnya, termasuk panitia-panitia kontestan yang berpesta itu. Entah itu capres, cawapres, ataupun calegnya. Jadi ini kegembiraan yang luar biasa yang harus kita mati bersama. Nah, kalau begitu saya ingin memulai dari apa yang dipaparkan tadi evaluasi 2019. Ternyata pemilu kita yang paling tinggi orang datang ke PESTA ke TPS adalah tahun 1999, yaitu tingkat partisipasinya 92,6 persen. Tinggi sekali. Dan setelah itu menurun terus. Sampai kemudian, di Pilpres kita 2014, itu hanya 69,58 persen. Pileknya 72 persen. Dari data itu, tahun 2019, RPJMN kita mematok. Yang ikut berpesta datang ke TPS itu, 77,5 persen. Tapi dengan cara itu, maka anggaran disusun dengan data itu. Kan begitu? Terima kasih ini. Pak Asrena Adir. Karena anggaran disusun dengan RPJMN kita itu. Berapa yang hadir? Pileknya kita 2019, 81,6 persen. Pileknya 81,9 persen. Naik lagi dia. Tetapi RPJMN kita 2024 ini, saat teman-teman menyusun anggarannya, adalah yang diharapkan hadir itu, 79,5 persen. Pertanyaan kita, mengapa angkanya turun, Pak? Padahal tingkat kehadirannya sudah tahun lalu 81. Apakah karena RPJMN kita tahun 2019 hanya 77,5 persen, kita naikkan 2 persen. Karena ini akan berimplikasi pada anggaran nanti yang sedang sudah disusun ini. Ini mohon penjelasannya. Karena saya berharap, namanya berpesta ya 100 persen. Kalaupun tidak bisa, janganlah pula sampai di bawah atau 80 persen. Kita pernah 92,6 persen. Meskipun kita menyadari, sulitnya orang datang berpesta ke TPS itu. Contoh, sahabat-sahabat kita, yang nun jauh di gunung di Tanah Karo. Jauh itu. Lebih bagus aku pergi berladang memetik jeruk. Seharian, daripada aku pergi ke TPS, mengeluarkan uang ke pesta itu. Lalu bagaimana kita mengajak mereka datang ke pesta itu? Belum lagi yang di Tanjung Balak. jauh ke laut. Lebih bagus aku melaut. Dapat ikan aku. Daripada aku pergi ke TPS. Katanya. Ini juga bagian dari tugas kita untuk menaikkan partisipasi yang berpesta itu. Nah, dari situ, saya ingin mau mengatakan, untuk mengingatkan Pak Asrena dan kita semua. Salah satu keputusan kita tahun lalu adalah memastikan infrastruktur atau personil kita di tingkat paling bawah yang disebut Babinkam Tipmas memainkan peran yang saya sebut tadi untuk penggalangan itu. Kan begitu. Nah, di halaman 54 dilaporkan bahwa bagian anggaran pemilu khusus Babinkam Tipmas kita beri angka 658 miliar untuk 41.620 personil. Tapi untuk kerja 245 hari dari 262 hari tahun 2024 dikurangi 17 hari libur nasional. Berarti benar pendapat Kapsi 3 yang pada waktu itu meminta kepada Kapolri agar tunjangannya menaikkan. Dari yang 1.750.000 per personil itu menjadi 5,6 juta waktu itu. Dan kami konfirmasi kepada Pak Kapolri Wak Kapolri mengkonfirmasi juga dan Pak Aslina mengkonfirmasi sudah oke semua sampai di Menteri Keuangan belum diturunkan. Berarti Menteri Keuangan enggak paham ini pemilu ini pesta demokrasi ini. Karena itu saya mau mengatakan tingkat partisipasi pemilihan tinggi membutuhkan Babinkam Tipmas kita untuk mengerjakan ini. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah berkenaan dengan ini ternyata evaluasinya pesta kita yang lalu itu memang agak ngeri juga. Apa itu? 25 personil Polri gugur. Baik karena sakit maupun kena yang lain. Kecelakaan dan seterusnya. Belum lagi petugasnya besar sekali totalnya sampai 5.000 sekian lebih. Pertanyaan kita tentu kita tidak ingin pesta ini memakan korban. Kita ingin pesta ini yang gembira. Satupun tidak boleh ada yang korban. Saya percaya ini bisa diatasi dengan catatan. Saya ingin mengejar lagi pikiran saya yang saya sampaikan pimpinan waktu saya sampaikan kepada Pak Kapolri tentang pengamanan objek vital nasional. PAMOVID. Dan PAMOVID ini menjadi concern kita. Apa itu? Ternyata dalam pengamanan pesta demokrasi ini Pak Kabah Harkam memperkenalkan nama baru yang disebut pengamanan objek penting pemilu. Bukan objek vital pemilu. Objek penting pemilu. Ini menarik ini karena tadi sudah diingatkan beberapa waktu lalu ancaman teroris sudah ditangani. Terima kasih teman-teman karena harus penting ini objek vital ini. Nah oleh karena itu tentu juga di dalam pesta organisasi juga diperkenalkan kasat gas PAM Capres Cawapres juga oleh PAMOVID tadi dan seterusnya. Bagi saya PAMOVID ini penting dalam konteks memastikan pesta demokrasi ini berlangsung dengan baik. Karena itu terima kasih untuk Pak Asrena dan kawan-kawan yang telah mengabulkan permintaan kita tujuh satker PAMOVID di kawasan pariwisata dan otoba di bawah polda Sumatera Utara itu penting karena memang capaiannya tadi. Nah oleh karena itu kita ingin mengatakan bahwa objek vital pemilu ini kaitannya dengan objek vital nasional kaitannya pengamanan penting pemilu saya berharap bahwa PAMOVID dimaksimalkan di situ dan karena itu saya akan tetap minta PAMOVID untuk dimaksimalkan menjadi infrastruktur terbaik kita. Terakhir setiap kali pesta demokrasi dan ketika kita baca angka-angkanya ternyata narkoba marak sekali narkobanya marak ini entah karena memang ini pasar baru atau yang lain-lain gitu saya ingin mau menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak boleh berhenti tidak boleh kendor terutama kasus yang sekarang kita sebut operasi Pablo Escobar Indonesia pertama itu yang kejar TPPU-nya karena dari situlah nanti uang yang menjadi tidak jelas itu bisa jadi bagian dari penyelenggaraan atau siapapun oknum di pesta demokrasi ini penting kita atasi kita cegah sedini mungkin agar bisa kita yakinkan pesta demokrasi ini berjalan baik dan lancar tentu kami sebagai komisi 3 pasti akan mengawasi penyelenggaraan ini dan pesta demokrasi berjalan baik dan lancar dan pimpinan tentu saya mengerti ruang sidang ini singkat sekali waktu untuk saya menyampaikan pikiran-pikiran besar karena itu izinkan saya menuliskan seluruh pikiran-pikiran sebagai pertanggung jawaban publik saya dan saya pekerjakan kepada Polri baik yang mengenaan tentang pengamanan objek vital nasional dalam pemilu yang sudah saya tuliskan termasuk juga soal narkoba yang di kampung-kampung yang berkenaan nanti dengan pemilu ijin pimpinan saya serahkan dua buku ini untuk Polri sebagai bentuk dukungan kita mengamankan pesta demokrasi ini itu saja dan saya yakin teman-teman setia pada apa yang kita sebut tugas-tugas kita sang bayangkara apa itu bayangkara mengamankan bahaya dan mencegah angkara kira-kira itu menurut saya begitu kata Gajah Mada terima kasih pimpinan saya serahkan buku ini jika diperkenankan ngeri oh iya foto-foto ya foto jangan lupa selanjutnya Pak